Dan pemirsa kami akan membahas terkait tidak diberhentikannya Ahok dari Jabatan Gubernur DKI Jakarta meskipun sudah menyandang status terdakwa dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD. Saat ini kita sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon dengan Pak Mahfud MD. Selamat sore Pak Mahfud. Selamat sore Yopi. Ya Pak Mahfud sudah tepatkah kebijakan dari Kementerian Dagri untuk tidak memberhentikan Ahok walaupun statusnya saat ini sudah terdakwa? Ya itu urusan dan tanggung jawab Mendagri dan pemerintah ya. Kita kan tidak bisa apa-apa, kan mereka yang berkuasa. Tapi kalau mau menurut hukum, saya rasanya belum menemukan dalil yang bisa menggantikan pendapatnya Pak Cahyogumulo ya, Pak Mendagri yang pernah mengatakan begini. Tanggalnya tanggal 12, tanggal 6 bulan 12 di Jatinangur. Kata Pak Cahyogumulo, tidak diragukan lagi. Begitu Ahok selesai cutinya dan masih terdakwa harus diberhentikan dan akan diberhentikan. Itu pernyataan dia dan jejak digitalnya ada. Nah, saya belum dengar alasan kenapa saya bisa sekarang malah diangkat dengan alasan. Bahwa nunggu tuntutan kan di pasal 83 ayat 1 itu jelas dakwaan bukan tuntutan. Jadi kalau orang hukum itu ada dakwaan itu adalah tingkatan permulaan dari masuknya pengadilan. Mulai dari penyelidikan, penyidikan, lalu dakwaan. Kan gitu. Lalu nanti ada tuntutan. Lalu ada putusan itu yang terakhir gitu. Nah, saya tidak tahu ya biar aja. Kita bisa apa misalnya kalau pemerintah ngotot begitu-gitu. Cuma, cuma. Kalau secara hukum seorang pejabat yang menduduki jabatan tanpa landasan undang-undang. Kalau mengeluarkan anggaran negara itu adalah korupsi. Baik, Pak boleh saya bacakan pasal 83 undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah atau undang-undang Pemda yang menyebutkan bahwa kepala daerah atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan pidana kejahatan yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun. Dalam artian batas bawah ataupun batas minimal hukuman adalah 5 tahun. Sementara kita paham betul Pak Ahok didakwa ada pasal alternatif yaitu pasal 156 dan 156A yang mana hukuman paling lama adalah 4 tahun dan maksimal hukuman 156A adalah 5 tahun. Yang artinya batas atasnya, batas maksimal. Bukankah ini kemudian menjadikan alasan bagi pemerintah sebetulnya yang logis untuk tidak memberhentikan Pak Basuki? Bagi pemerintah ya, tapi bagi hukum kan jelas itu, dakwaan itu sudah jelas didakwa dengan pasal 156, ya kan? Dan atau kan? Dan atau 156A. Nah itu berarti disebut sebagai dakwaan, gitu. Sebagai dakwaan. Jadi kalau itu dijadikan alasan, itu juga tidak menurut saya ya tidak tepat gitu. Kalau itu dijadikan alasan. Apalagi sudah pernah dikatakan sendiri oleh Pak Dahyo, juga oleh Soni Sumarsono. Soni Sumarsono itu kan dulu waktu menjadi PLT Gubernur, dia sebagai dirjen mengatakan kami sekarang tidak bisa memberhentikan sementara Pak Ahok karena dia sedang cuti. Bagaimana memberhentikan orang yang memang sedang cuti, tidak aktif, kan gitu. Nanti kalau sudah aktif, kita berhentikan kalau masih terdakwa. Lagi-lagi itu perkataannya adalah kalau masih terdakwa, begitu ya Pak Mahfud? Iya kan? Baik. Kira itu sudah dijadikan, dijadik digitalnya itu masih ada, kalau gitu. Pak Mahfud, apakah setiap kepala daerah yang begitu menyandang status terdakwa, semuanya memang wajib dalam konstitusi untuk diberhentikan sementara? Tidak wajib dalam konstitusi, tapi di dalam undang-undang. Jadi di undang-undang itu adalah turunan dari konstitusi. Nah konstitusi tidak eksplorasi mengatakan, tapi undang-undangnya itu mengatakan, undang-undang itu adalah satu hak legislasi yang dimiliki oleh presiden bersama DPR. Dan mereka sudah membuat hak legislasi itu. Dan itu mengikat, karena hukum itu yang mengikat. Sebenarnya kan undang-undangnya, kalau konstitusinya kan lebih banyak pada pedoman-pedoman politik. Iya kan, kalau orang melaksanakan konstitusi itu kan dalam ranah politik. Orang melanggar konstitusi tidak jadi cukup. Jika kita berujuk pada Pasar 83 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tadi, tentang pemerintahan daerah, disebutkan ada ancaman hukuman di sana, Pak, yang menjadi unsur untuk pemberhentian seseorang secara sementara. Dan ada juga tindak pidana korupsi, terrorisme, makar, dan tindak pidana keamanan negara ataupun perbuatan yang mecah belah. Seberapa penting sebetulnya unsur-unsur pelanggaran hukum ini dijadikan rekomendasi untuk memberhentikan seseorang yang menyandang status terdakwa? Ini penting, karena pertama ancaman hukuman di atas 5 tahun itu, 5 tahun lebih itu, 5 tahun atau lebih itu kan kejahatan besar kalau menurut hukum. Betul, betul. Kejahatan berat ya, Prof. ya? Iya, terorisme bahaya. Macam-macam, yang lain-lain itu juga bahaya. Memecah belah bangsa dan sebagainya itu bahaya. Tetapi supaya diingat, urayan di situ bersifat alternatif ya, bukan bersifat kumulatif. Melakukan salah satu saja di antara jenis-jenis itu itu sudah terkena. Atau di dakwa satu saja dari jenis-jenis itu sudah terkena. Baik, jika demikian menurut Anda bagian unsur pelanggaran pidana mana yang terkandung dalam undang-undang ini yang dilakukan oleh Pak Basuki sehingga dia layak diberhentikan sementara, Prof? 156A. Iya, kan ancaman hukumannya 156A itu 5 tahun lebih. Paling lama 5 tahun, Prof? Iya. Iya, kan artinya lebih, kan? Kalau sudah 5 tahun itu yang banyak ancaman yang paling lama 5 tahun. Jadi supaya Anda ingat bahwa di KUHP itu tidak ada ancaman minimal ya. Pasti selalu disebut paling lama. Coba Anda baca pasal 1 KUHP sampai terakhir itu semua ancaman itu di ancam pidana paling lama sekian, paling lama sekian. Tidak ada, paling sedikit. Baik Prof, jika demikian, tadi disebutkan dalam wawancara sebelumnya Pak Mendagri menyatakan menunggu tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum akan menggunakan dakoan pasal mana. Jika kemudian pasal alternatifnya yang digunakan yaitu pasal 156A kemudian nampaknya begitu jelas dan clear menjadi posisinya untuk memberhentikan pahok atau tanpa menunggu itu pun sudah bisa dilakukan pemberhentian? Iya dong, semua orang sekarang ya, ya kecuali beberapa orang, seseorang sekarang mengatakan seharusnya sudah dulu diberhentikan gitu. Bahwa bahkan pada saat dia cuti pun bisa diberhentikan dengan kepres juga bahwa karena dia masih cuti maka pencutiannya dicabut dan ditutup dengan cara pemberhentian sementara karena sudah mencakup cuti juga. Seharusnya begitu dulu. Lalu dibilang, oh ini kalau karena masih cuti tidak bisa diberhentikan gitu. Kenapa? Tutup cutinya dulu langsung pada saat yang sama ditimpali dengan pemberhentian sementara. Nah itu kalau mau hukum ya, tapi kalau ini mau politik, kalau politik itu begini Mbak Mas. Kalau politik itu kan siapa yang kuat, dia yang menentukan gitu. Tetapi politik itu... Ya, negara hukum ya negara politik. Karena apa? Hukum tuh lahir dari keputusan-keputusan politik. Harus digedapatkan ke mana, Pak? Karena kesepakatan politik gitu. Tetapi ingat, kalau keputusan diambil secara politik, nanti kalau terjadi pergantian pejabat, itu bisa berbalik. Orang yang dulunya merasa aman melakukan sesuatu, sesudah tidak menjabat diungkit-ungkit lagi. Seperti sekarang, kasus Antasari diungkit, kasus narkoba di istana diungkit, kasus hambalang diungkit. Yang dulu orang tidak berani gitu. Supaya diingat juga bahwa, kalau seorang pejabat tidak berwenang menduduki jabatannya, kemudian membelanjakan keuangan negara atau keuangan daerah, HPBN dan HPBD, itu adalah korupsi. Karena tidak berwenang mengeluarkan uang kok mengeluarkan uang. Ngadang korupsi itu, nanti tuntutannya bisa sampai 18 tahun bisa ditunggu. Kalau sekarang tidak bisa, nanti 5 tahun kemudian. Nanti 5 tahun, 10 tahun. Sampai 18 tahun, itu dalwarsa tindak di dana korupsi. Baik, hal itu adalah hal yang berkaitan dengan mengeluarkan atau melakukan sesuatu tidak sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang ada. Tapi bagaimana dengan kasus ini? Menurut Anda, apakah ini juga termasuk hal-hal yang berbau ke arah sana, Pak? Ya, tidak bisa ditaksirkan lain. Artinya begini, itu sudahlah urusan politik diserahkan saja kepada yang ambil urusan politik dengan segala risiko politiknya sendiri. Baik. Terima kasih Prof. Mahfud MD. Sudah berbincang bersama kami melalui sambungan telepon. Membapakan mantan ketua Mahkamah Konstitusi dalam tanggapannya terkait dengan status Basuki Cahapurnama yang saat ini menjadi kontroversi. Di lain sisi, ada yang meminta, bahkan angket setulnya sudah dikeluarkan agar beliau segera di non-aktifkan sementara. Namun lagi-lagi, undang-undang menyatakan bahwa ketika didakwa, begitu, 5 tahun harus segera diberhentikan. Namun, ini ada lagi yang keluar terkait dengan menunggu tuntutan. Ini menjadi polemik begitu. Kita akan nantikan seperti apa kebijakan dan eksekutif soal ini. Terima kasih.